Saudara BKPSDM Tanjau Barat dalam waktu dekat akan melakukan ujian CAT-CPNS yang akan dipulai pada 23 hingga 26 Oktober berdata. Dan tiga ujian CAT-CPNS Tanjau Barat dipusatkan di salah satu hotel yang ada di Kota Jabi. Hal ini dimenerkan langsung oleh Kabin PSIKB KPSDM Tanjau Barat Siti Rahmah Husin. Ada supanyak 2.851 CPNS di Kabupaten Tanjau Jambung Barat yang akan mengikuti ujian CAT pada 23 Oktober berdata. Jumlah tersebut telah dinyatakan lulus verifikasi berkas oleh BKPSDM Tanjau Barat. Dari penerimaan CPNS Tanjau Barat ini terdapat dua formasi, diantaranya formasi kesehatan supanyak 150, formasi teknis 80 orang. Kabin PSIKB KPSDM Tanjau Barat Siti Rahmah Husin menjelaskan dari 2.851 CPNS yang akan mengikuti ujian CAT nanti. Diharapkan dapat serius dalam mengerjakan soal ujian CAT. Sesuai dengan kemuruan yang telah kita sampaikan ke calon PNS, calon seleksi PNS ini, kita akan ujian CAT itu di tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober di Hotel Cahaya Prima Nyabung. Kita mulainya hari Rabu itu di sesi keempat dan selesainya di hari Sabtu tanggal 26 Oktober di Hotel Cahaya Prima Nyabung. Ini kalau sehingga saat ini jumlah itu sendiri berapa pelamar ya? Jumlah pelamar untuk CPNS. CPNS yang ikut ujian itu 2.851, tapi untuk yang ujian Jambinya itu 2.666. Yang di luar titik lokasi Jambi itu 174 orang, yang mengambil titik lokasi daerah ini. Berarti total keseluruhan berapa bu? Total kita yang ikut tes itu 2.851. Dikatakan Siti Rahman bahwa ujian CAT dilakukan secara transparan dan hasil dapat dilihat langsung pada monitor komputer atau laptop. Untuk calon CPNS ini, untuk CPNS yang akan mengikuti seleksi ini, percaya pada diri sendiri, jangan percaya dengan oknum-oknum yang menjanjikan penulusan. Karena memang CAT ini nanti hasilnya akan keluar. Pada saat itu juga hasil dari seleksi itu akan keluar pada saat itu juga. Jadi percaya pada diri sendiri untuk belajar dan berdoa supaya bisa lurus melikuti seleksi Jambi PS.